Sejak Corona masuk ke Indonesia, saya pulang ke Tasikmalaya kurang lebih 2 tahun disana Ya setelah itu, Corona udah hampir hilang, saya masuk ke sini ke desa Pelajung Selamat pagi lagi bersama gue di channel Nandofu Jadi pada hari ini gue pengen berbulu 2 kuliner Tadi yang kuliner pertama gue sudah opening dan gue pengen berbulu kuliner kedua Nah gue nih kuliner kedua nih rahasia guys Tanpa beramal-am lagi langsung kita ke tempat ya Lagi di daerah Pelajung Pelajung itu daerahnya Cikarang Barat lah Dan gue lagi berada di pemukiman atau di pedesaan Dan gak sengaja lihat ada bapak-bapak yang jual Cimol gitu Nah Cimol itu kan banyak kan, ada Cimol, ada Cilok, ada Cilor Nah kali ini gue nemu pedagang Cimol gitu Daripada beramal-am lagi, langsung kita tanya-tanya Let's go Ini sih pak, jual apa ini? Jual Cimol ya? Iya jualan Cimol, ini baru 3 bulan jalan ini Oh baru 3 bulan jalan Tadinya disana di Ciantra itu 10 tahun kurang lebih Semenjak Corona masuk Indonesia, saya pulang ke Tasik Malaya kurang lebih 2 tahun disana Ya setelah itu Corona udah hampir hilang, saya masuk ke sini ke desa Pelajung Ciantra itu di mana pak? Ciantra itu di daerah BCM disana BCM? Di desa Ciantra, sebelah sini kaneng roda Cipes Oh ini Cimolnya berapa pak? Cimolnya ini Rp2.000 kasih 8 biji Oh Rp2.000 dapat 8? Iya Kalau Rp5.000 berapa? Rp5.000 ya tinggal dibagi aja Rp5.000 berarti 20 biji Rp2.000 ya? Iya Bawah deh pak, Rp5.000 Iya Berarti ini cuma Cimol aja pak? Cimol ini bumbunya ada sebelah sini, 4 macam Ada cape, ada jagung manis, ada balado, juga ada ayam bawang rasa asin Oh ada 4 rasa ya? Iya ada 4 rasa Bisa dibuatin pak? Oh boleh, boleh Jadi sebelum dikasih bumbu dibuatin dulu kan Cimolnya Berarti ini bawa berapa kilo pak adonan? Hmm, tergantung kalau cuacanya bagus ya 5 kilo Oh cuaca bagus ya? Iya, satu minggu 5 kilo Soalnya banyak pegawai PT kan libur gitu Kalau hari-hari biasa ya 4 kilo lah Berarti ini bapak jualannya dari jam berapa? Dari jam 10 pagi Jam 10 pagi sampai jam? Kadang-kadang jam 5, kadang-kadang maghrib gitu lah Maghrib lah ya? Pokoknya abis maghrib, maghrib udah di rumah gitu Berarti dari jam 10 pagi sampai jam 6 pak ya? Maghrib ya? Kurang lebihnya gitu Abis nih... Pakai bumbu? Iya pak, bumbunya apa ya tadi pak? Ini, ini jagung manis Jagung manis Yang ini ayam bawang Yang ini aida, cabai Oh ini cabainya ya? Berarti ini bapak kelilingnya dari mana aja deh? Sekitar sini aja, Telajung Oh, Telajung aja? Iya, Telajung kadang-kadang Kalau seminggu disini ke Cibening, ke Sono Cibening Yang mau arah kawasan itu pak ya? Enggak, Cibening sebelah Sono Dari GBP ke Sono Oh iya pak Saya coba pak ya? Boleh Oke, ini Cimono udah jadi Langsung kita di sesi perut depan Eh, sesi begini Oke guys, gue udah nyampe di danau Kemandangannya bagus ya kan? Tadi kan gue abis pergi Cimol ya Nah, sekarang gue harus ngebensi malnya ya kan? Jadi gue beli Rp 5.000 Sabar guys Rp 5.000 itu dapet segini Keren gak sih? Keren lah ya, masa enggak? Jadi Rp 2.000 dapat Rp 8.000 Rp 4.000 dapat Rp 16.000 Rp 5.000 dapat Rp 20.000 Tadi kita hampir pengen ditawarin gratis ya kan? Cuman gak enak lah ya? Pokoknya kan jualan gitu kan? Jadi jangan mentang-mentang bawa kamera gitu kan? Gratis gitu, jangan guys Itu jahat guys ya? Tidak boleh Jadi sebelum makan Kita lepas maskeran dulu Jadi ini nama daerahnya Nama daerahnya itu Cibening Mungkin ya Cibening Kita dikasih bumbu Bumbu keju Bumbu cabai Bumbu Kayak bawang Sama asin lah ya Makan cuy Rasa itu gurih Minyaknya terasa Jadi kayak Di samping-samping cimulnya yang seksi ini Minyaknya terasa banget Minyak itu kan mengandung lemak ya? Minyak sawit Tapi ini Cukup rasa sih minyaknya Tapi enak kok Ini Bumbunya Sudah mulai Oke guys Tadi sampai mana ya? Oh ya Dari segi Bentuknya Tapi ya Bumbu Bentukannya itu rapi Untuk harga Rp2.08 ya Jadi minimal kalian di Rp2.08 Ini terdiri dari rasa-rasa keju Balado Sama rasa Cabai ya Makan cuy Rasanya itu Empuk Kenyal Beri minyak Sampai gurih-gurih Penis sedikit Ini gua berada di daerah Cibening Biasanya ini koloran sorean Banyaknya mancing gitu kan Bukan mancing keributan ya Maksudnya mancing ikan ya kan Pokoknya Disini Adem lah Gak panas-panas banget Mancing boleh lah ya? Boleh Mancing gak dimarahin kok Pokoknya disini tuh Masih banyak tenang kosong loh Kebon-kebon Jadi kalian kalau pengen Refresi Bisa lah kesini lah Dan yang paling penting Sambil makan cimol ya kan Cimolnya enak kok Tapi bumbunya kurang merata guys ya Waduh Bapaknya agak grogi mungkin ya Gue juga agak grogi Bumbunya kurang merata guys ya Ya kan Jadi Ya gak apa-apa lah Bapaknya grogi kali Iya Pada takut ya ada pikir puri sih ya Iya Kita kan Ngerekam Ya Dagangannya biasa gitu kan Gue kadang serang gitu guys Kita coba lagi ya Makan cu Enak banget Kalo ini kayak Gak ada rasa-rasa apa ya Ada rasa-rasa unik gitu lah Kita coba lagi ya Timonan Ini bukaran bantet ya Gak ngembang berarti guys Tapi yang lain ngembang kok Wah Makan cuy Makan cuy Makan cuy Makan cuy Keras gak? Gak apa Kenapa? Keras Gak keras Empuk kenyal Pas Dari segi Dari segi cek surah tuh Gue kasih nilai 9 persepul lah Gak keras ya Kalo rasanya 8 persepul lah Kayak ada Yang kurang gitu Maksudnya ini bungunya gak merata Abangnya grogi Tadi abangnya Gampangnya di Tasik ya Jadi Orang Sunda banget ya Ini kan makanan emang dari Sunda gitu kan Pokoknya yang berbabu aci itu dari Sunda gitu Bukan Kiamis ya Bukan Tasik Tasik Malaya Tapi Kalo kalian makan ini Karena minyaknya terlalu banyak Di tenggorokan kayak sakit gitu Kayak Kalo makan goreng ini kan gak terlalu ya Cuman kayak Berminyak doang di lidah Cuman ini Agak nyesek di tenggorokan Kita coba satu kali lagi ya Pokoknya ini 2000 kan ini udah bisa beli 2000 tuh dapet 8 cimol Atau 8 bubi Wah Keras ada kameran Gas Ini kita lapuk bagian yang keras Pahat Hmm 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 Oke Kemudian Masih masih gini Tapi gue pengen lanjutin kuliner tempat lain ya kan Gue Pokoknya kalian kalo pengen kesini Ketika di google Dibening gitu Patokannya danau-danau Kemenangannya indah Cuman Disini tuh Lagi gak ada orang aja nih Tempatnya adep ya kan Ada atep gitu kan Kalo ada orangnya ya gak tau lah Jangan salin gue ya kan Pokoknya tempatnya adem Hmm Orang-orang mancing Dikit sih Mancing kaget Kaget Bangsat Oke siap Siap Itu dulu Konten dari gue Pokoknya Jika kalian Lagi batuk jangan beli lah Bersanya jangan beli ya Kalo lagi batuk ya Cuman kalo kalian lagi lapar Gak ada duit Pengen yang enak Murah ya kan Orang Indonesia banget ya Kalian bisa beli cimol ini Cimolnya nih Enak banget ya kan Gak enak banget sih Enak lah Kategoran enak lah Cuman gue saranin kalian Kalo makan ini Sambil minum Minum air putih Atau minum Es lemon Atau jus lemon Iya itu minum air gitu guys ya Buka amis ya mulut Oke segitu dulu Video dari gue Atau review cimol 5000 ini 5000 ini Ini makanan SD banget sih Gue atau SD tuh sering banget beli cimol